Halo guys, David disini dan ini adalah HP OPPO baru yang paling murah, OPPO A16 versi RAM 3GB, memori internal 32GB. Harga resminya 1,999 juta atau 2 juta. Terus disini udah ada HP baru vivo yang paling murah, vivo Y15s, harga resminya 1,899 atau 1,9 juta. Selisih 100 ribu sama OPPO. Di video ini, saya pengen ngetes omongan, kalau HP murah OPPO vivo itu nggak worth it, asal ada aja. Yang penting pas orang nanya, ada HP OPPO vivo 2 juta nggak? Ya jawabnya ada, dan mereka bisa jualan, kalau pengen beli HP OPPO vivo mending yang 4-5 jutaan aja. Saya sering banget denger omongan kayak gitu, dan sebenernya di pikiran saya juga sekarang kayak gitu, tapi itu bener nggak sih? Disini saya pengen buktiin langsung, kita lihat bareng kualitasnya kayak gimana. Mulai dari speed mereka main game, main yang basic-basic Mobile Legends PUBG, bisa nggak? Kualitas kameranya. Biasa kan orang bilang, kamera OPPO vivo itu bagus. Terus desainnya, layarnya, kita bakal lihat langsung. Oh iya, harga yang saya sebutin tadi itu harga resmi ya, ini yang 1,9, ini 1,8. Tapi kalau misalnya beli di toko online kayak OPPO A16 ini, di pasaran banyak yang jual 1,850, hemat 150. Vivo juga saya dapetnya di bawah 1,8, hemat 100 ribuan, lumayan banget. Jadi tips lah, kalau pengen beli HP yang lebih hemat, belinya di toko online. Kalau memang anda ya percaya, nggak ada biaya sales atau apa soalnya. Apalagi kalau belinya di Tokopedia, sering ada promo. Kayak sekarang lagi ada promo selalu official store, yang lagi ada flash sale diskon hingga 90% dan ada kejutan harga special diskon dari 50%. Plus ada cashback dan gratis tongkir hingga 100% juga. Jadi kalau nyari barang murah dan terjamin, cek aja official store di Tokopedia. Link buat detailnya saya taruh di bawah. Sekarang kita mulai unboxing barangnya dulu ya, rasain experiencenya kayak gimana, kita mulai dari OPPO A16 dulu. Di sini dia RAMnya 3GB dan internal 32GB, memang batas bawah banget buat Android yang harganya 2 jutaan. Di sini di belakang ada spek andalan dari OPPO A16, ada baterai 5000 mAh, bagus, terus ada 3D sleek design, jadi desainnya OPPO yang mungkin elegan gitu. Ada HD+, i-card display, dan AI triple camera. Coba lihat isi dalemnya, oke... Harusnya lumayan lengkap ya kalau HP-HP OPPO gitu. Semoga ada silicon case, karena kalau biasanya... kalau HP yang udah budget banget, ada yang nggak ngasih, jadi ini kita masih dapet, jadi lumayan ada SIM ejector, ada dapet charger yang speednya ini 10W, okelah. Terus ada kabel data yang udah Type-C, mantep! Ini sekspektasinya agak rendah sih, soalnya ya HP OPPO yang entry level mungkin... yah, stereotype-nya masih nggak terlalu bagus, tapi kalau dia udah pake Type-C, itu udah satu langkah yang bagus banget, soalnya ya ini kalau salah satu cara saya nilai HP itu niat atau nggak, ya ininya, si port-nya ini udah Type-C atau belum, soalnya ada HP 2-3 jutaan yang masih pake micro USB jaman sekarang. Ini ada speaker ya, kelengkapannya ada headphone jack, kalau dipegang HP OPPO A16 ini memang bagus sih. Buat harga 2 juta-nya, dia kayak udah bisa bikin orang gaya gitu lah. Ini hitamnya mengkilat-mengkilat gini, ada gradasi warna hitam ke biru, ini keliatan mahal sih, ini keliatan mewah, warnanya saya suka. Secara desain, ini salah satu yang mungkin dari warnanya, finishing-nya ini salah satu yang paling oke sih, soalnya ada yang finishing-nya plastik tapi keliatan plastik banget. Kalau kayak gini, bisa bilang lumayan nipu kaca lah, kalau misalnya kita nggak ketok-ketok cuma dari kameranya, ya dia keliatan standar-standar aja, cari aman aja. Sekarang kita lanjut ke Vivo Y15s. Memang sih, kalau dari desain OPPO sama Vivo itu lumayan niat lah, soalnya kalau dibilang itu apa ya, kalau dari dalam misalnya nggak bisa menarik ya minimal depannya menarik mata orang, itu jadi kesan pertama yang bagus banget. Dan kalau dilihat dari kotaknya, desain si Y15s ini juga keliatan keren, keliatan beda, ini kameranya ada dua dan ada garis-garis gitu. Terus di bagian belakang ada spek andalannya, baterai 5000 mAh juga, ada side fingerprint dan AI dual camera. Di sekitarnya nggak ada apa-apa lagi, kita langsung buka. Wow, Vivo, gede. Jadi jarang-jarang ada brand yang berani tulis logonya segede gini pas baru dibuka. Terus kita dapetin, hmm mantap. Ada dapetin casing silikon ya, ada charger 10 Watt juga. Oke, dan ada kabel yang masih pake micro USB. Nah ini maksud saya, kalau misalnya HP yang budget gini masih pake micro USB, tapi saya nggak heran, makanya pas si Oppo ini pake Type-C, saya rasanya agak happy gitu. Cuma ya kalau ini expectnya nggak gimana nih. Sekarang coba kita lihat HPnya, di sini dia keliatannya keren, kalau misalnya kita lihat dari penampilannya ada garis-garis yang finishingnya itu keliatan dipikirin lah, keliatan unik lah dibanding HP lain. Cuma kalau dipegang, ya ini plastiknya lumayan berasa sih. Ada garis-garis gini, serasa kayak baju-baju apa gitu, kayak ada serat-seratnya gimana. Cuma di sini ya pas dipegang, kerasa lumayan entry level lah. Tapi kameranya justru saya suka ya, dia kayak nggak berusaha ada 3 kamera gitu, soalnya kalau Oppo gini kan, dia keliatannya ada 3 kamera, tapi sebenarnya 2 biji ini kameranya 2MP yang nggak bakal kepake kalau si Vivo. Dia ada 1 kamera yang nggak kepake, jadi intinya dua-duanya ngandelin 1 kamera aja. Sekarang kita coba hidupin. Kalau dari desain, ini berdua udah bersaing banget lah, bisa bikin orang noleh lah minimal. Kalau ini HP yang keren, ini kalau dipake, ya nggak keliatan murah-murah banget. Cuma bagian dalemnya, kita coba lihat. Emm ini startup screen dari Vivo keliatan basic ya, ini kayak HP-HP Android murah, karena memang si Vivo Y15s ini salah satu bagian yang dia hemat, itu ada di sistem operasi. Dia pakainya Android 11 Go, jadi nggak banyak kustomisasi yang ada di dalam sini. Kalau misalnya Vivo yang apa, yang normalnya itu biasanya depannya ini putih, udah di custom Vivo, jadi kerasa lebih personal lagi, lebih Vivo lagi. Tapi kalau depannya biru-biru kayak gini, ya ini Android yang super asal, ada Android aja sih. Jadi ini salah satu bagian yang dikurangin. Buat harga 2 juta, udah jarang banget ada HP yang pake Android Go biar lebih enteng. Biasanya Android Go itu ditemuin di HP 1,2 juta kayak Samsung, atau 1,5 juta ke bawah lah. Cuma Vivo milih buat pake Android Go di HP 2 juta mereka, mungkin biar lebih enteng. Sementara OPPO dia nggak pake Android Go, jadi ini feelnya udah OPPO banget. Ini memang kalau mau dari HP paling mahal OPPO, HP paling murah OPPO, semuanya sama, udah pake ColorOS dan bagian depannya udah langsung di kustomisasi. Ini salah satu tonggulan OPPO daripada si Vivo. Sep, ini saya udah install-install aplikasi dan sedikit main-mainin. Ini sekarang kita coba bahas layarnya dulu ya, misalnya dari si OPPO ini. Dari speknya dia memang keliatan berhemat banget lah, kayak diteken gitu, soalnya panel yang dipake ini masih pake panel TFT, belum pake IPS dan belum Full HD juga, kayak HP-HP dari Infinix, HP dari Xiaomi, terus dia refresh rate-nya tentu aja 60Hz, nggak mungkin lebih dari itu. Dan kalau dilihat warnanya memang nggak secerah HP-HP kayak yang merek-merek Xiaomi gitu sih. Ya ini memang keliatan kalau layarnya lumayan dihemat, panel TFT ya wajar lah nggak heran. Cuma yang saya agak heran, di Vivo ini dari speknya keliatan lumayan meyakinkan ya, dia kayak lebih unggul gitu, dia pake IPS, cuma entah kenapa warnanya malah nggak lebih bagus daripada OPPO yang pake TFT. Harusnya secara umum itu IPS lebih bagus dari TFT. Cuma di sini nggak kayak gitu. Kalau kita bandingin nih, di sini ada foto kue strawberry, kelihatannya lumayan mirip-mirip aja. Warna si Vivo memang keliatan sedikit lebih pekat, tapi kalau kita lihat dari viewing angle-nya, harusnya TFT itu lebih jelek dari IPS, tapi di sini si Vivo malah keliatan lebih gampang berubah gitu warnanya. Jadi buat saya kualitas layarnya malah lebih kurang yang Vivo. Dua-duanya kurang sih cuma. Jadinya pengen ngebandingin aja bohan. Sekarang kita ngomongin mesinnya, ini bagian yang menurut saya lebih ditekan lagi daripada layarnya. Sebenarnya si OPPO ini dia pake Helio G35, dan itu termasuk kurang sih kalau dibandingin sama yang tadi kita bandingin, soalnya yang lain itu udah pake Helio G80 lah di harga 2 juta. Sementara si ini masih pake Helio G35, jauh banget jaraknya. Terus ini RAMnya 3GB, memori internal 32GB, yang lain itu RAMnya udah 4GB, sama internalnya 64GB. Jadi kerasa ya seminimal mungkin sih. Dan Vivo ini lebih neken lagi daripada si OPPO. Si ini pake P35. P itu performanya lebih rendah lagi daripada G. Jadi ya saya nggak tau harus ngarep apa dari HP 2 jutaan yang pake Helio P35 ya, itu kayak saya udah lama banget nggak denger prosesor itu. Dan Vivo masih pake yang kayak gituan, nanti kita langsung liat performanya aja. Ini RAMnya 3GB, internal 32GB juga. Wih, saya lega sih. Dia bisa di High Frame Rate. Jadi ya buat game enteng, Helio G35 pun masih cukup. Dan buat saya ya oke sih. HP 2 jutaan memang standar main Mobile Legendsnya harus High Frame Rate lah. Kalau belum bisa ya agak malu sih, soalnya Mobile Legends itu game yang enteng banget. Jadi udah seharusnya bisa. Ini kayak settingannya, dia bisa di High Frame Rate. Buat anda yang beli Oppo A16 dan ngarepnya performa paling tingginya patokan yang main Mobile Legends, ya ini udah aman. Kayak misalnya, ya lancar sih. Ini kok speakernya kayak kecil lah. Oh, wah ini kayak dipaksa gitu. Oke lah. Speakernya kalau Vivo juga agak kurang. Iya kurang banget ini. Kayak nggak ada isinya gitu. Yang penting asal bunyi aja. Lumayan beda dibandingin Vivo. Eh Oppo. Soalnya tadi kan kita langsung switch. Jadi bedanya masih berasa. Ini tapi untungnya, dia masih bisa di mode High Frame Rate. Mantap! Saya agak ngeremehin si P35 sih. Tapi kalau buat standarnya main Mobile Legends, berarti si Vivo ini ya masih pas lah ya. Mantap! Berarti Vivo sama Oppo mikirin banget lah ya. Apa yang penting buat konsumen mereka. Yang kemungkinan ya Mobile Legends ini salah satu mainan sejuta umat sih. Kalau ada HP yang main yang nggak bisa mulus, pasti bakal diomongin, Wah HP lu Mobile Legends aja ngelag ya. Dan di sini lancar! Mantap! Kalau buat PUBG si Oppo A16, dia bisa di settingan grafik Smooth Medium atau Balance Medium. Kalau HD dia udah nggak kebuka. Tapi di Smooth Medium ya dia masih lumayan mulu sih. Dan satu yang saya lumayan terkejut dari HP ini, dia gyro nya lumayan responsif ya. Walaupun ini sedikit banget delaynya. Mungkin buat pro player atau orang yang sangat kompetitif main PUBG, ini sedikit sih mungkin 0,1 detik 0,2 detik. Nggak se instan si gyro hardware. Tapi ini sejauh lebih mentingan daripada HP lain yang pake gyro software. Dan stabil juga. Helio G35 walaupun seri paling kecil juga tetep gay ya yang pentingnya. gaming. Ya buat anda yang pengennya main have fun sama temen pake Oppo A16, masih bisa banget. Saya masih bisa kayak jempol lah buat yang pengen main pake ini walaupun nggak semaksimal HP lain yang udah pake Helio G80, Helio G85 yang harganya 2 jutaan. Tapi ternyata Helio G35 di Oppo A16 bisa. Dipake buat main yang menengah kayak gini. Tapi kalau udah main seberat yang lain Genshin, itu HP 2 jutaan masih belum ada yang bisa lancar. Mau yang HP Xiaomi atau apa masih susah lah. Kalau Vivo yang pake P35, dia grafiknya juga sama kayaknya PUBG itu grafik paling mentok bawahnya itu sama-sama ada di smooth medium atau balance medium. karena kalau HD dia nggak bisa. Jadi kita smooth medium aja. Dan frame ratenya ternyata nggak sedrop itu ya. Ini juga masih bisa dimainin main have fun sama temen. Walaupun agak loncat loncat sih tiba-tiba ada patah terus pas datang rumputnya baru keluar. Tapi kalau dibilang bisa dimainin atau nggak masih bisa ya. Ya lihat aja tuh pohon-pohonnya kayak baru mulai keluar tiba-tiba berubah posisinya. Ya waduh kayak kedip-kedip gitu. Ya ini agak susah sih mainnya. Bisa tapi nggak selancar si Oppo. Dan kalau gyro-nya juga ternyata walaupun software ada sedikit delay tapi hebat sih software gyro-nya Oppo sama vivo. Saya masih kasih ya oke lah kalau mau main masih bisa cuma jangan keseringan. Sekarang kalau kamera kira-kira hasilnya kayak gini. Ini saya bandinginnya sama HP 2 juta merek Cina ya. Saya nggak sebutin karena nanti dikira endorse atau apa. Tapi ya harganya 2 juta sama levelnya kayak vivo sama Oppo. Apakah vivo dan Oppo menang daripada HP yang ini? Karena kalau saya denger omongan orang katanya kamera vivo sama Oppo bagus. Walaupun yang entry level yang bening itu. Saya sih belum lihat hasilnya ya tapi ya abis ini saya bakal tunjukin dan anda bisa nilai sendiri kayak gimana. Kesimpulan emm... Ya selama ini memang di pikiran saya bahkan saya udah bikin di YouTube short. Kalau HP Oppo itu buat entry level ya yang penting asal ada aja. Terus HP vivo juga lumayan ngikutin Oppo yang penting entry level itu ada aja. Ternyata saya setengah bener setengah salah sih. HP Oppo nggak sejelek itu dia masih bisa dipake main game. Terus kameranya ya oke lah baterenya gede ada fitur Apex 4 juga. Terus layarnya... Layarnya nggak terlalu bagus sih. Kalau desainnya ya juga masih bagus. Masih kalau ada yang beli HP Oppo A16 ini saya masih ya ngerti lah. Karena mereka yang beli HP ini mungkin ya yang main aman aja lah. Karena merek Oppo itu memang servisnya bagus dan udah terkenal juga. Dan saya akuin Oppo itu kayak lebih terjamin lah di pikiran orang. Jadi ya Oppo A16 ini oke buat harga 2 juta nya. Cuma kalau anda nanya saya apakah ini lebih bagus dari yang Xiaomi, Infinix, Realme. Ya jelas saya bakal rekomenin yang itu daripada yang ini. Kalau saya milih, saya bakal milih yang lain daripada HP ini. Itu jangan salah pikir. Ini HP oke tapi yang lain lebih oke lagi. Tapi kalau Vivo Y15s, saya rasa anda jangan coba hemat 100 ribu buat dapetin HP ini deh. Kalau bisa HP ini jadi pilihan terakhir banget. Buat orang yang memang pengen HP Vivo banget. Karena kalau anda bisa nambah 100 ribu, Oppo ini jauh lebih oke. Dan saya belum pernah denger ada orang yang ngefans sama Vivo, tapi benci banget sama Oppo, anti banget sama Oppo. Saya belum pernah denger sih kalau ada bisa komen di bawah. Karena buat saya 2 merek ini sama aja. Posisinya sama aja, sama-sama terkenal, sama-sama terkenal servicenya bagus, sama-sama kayak terjamin gitu. Jadi kalau anda mikir mau ambil HP ini, mending ambil yang A16 aja. Karena buat saya desainnya lebih oke, performanya lebih oke, layarnya lebih oke, kameranya saya nggak tau tapi mungkin lebih oke juga. Jadi yah ini sayang sekali buat harga 1,9 juta masih pakai Android Go, terus ya kualitasnya udah anda lihat gimana. Ini HP yang bakal terakhir saya rekomenin di antara HP-HP lain yang harganya 2 juta. Vivo Y15s. Yah gitu sih. Apakah anda seneng ngeliat pembahasan HP yang kurang direkomendasikan kayak gini? Atau mending yaudah di skip aja bang? Kalau memang jelek, kira-kira jelek nggak usah dibahas aja, nggak usah di upload, nggak perlu tahu. Atau anda seneng? Ya bisa komen di bawah juga, atau lihat jumlah view di bawah aja sih kalau misalnya yang minat nggak banyak berarti lain kali kita skip aja, tapi kalau misalnya yang minat banyak lain kali, pasti bakal saya bikin HP-HP murah dari Vivo dan Oppo, dan semoga mereka bisa lebih ngebut lagi lah, soalnya Samsung Xiaomi Realme kayaknya udah lebih oke di harga 2 jutaan. Demikian review singkat dan unboxing dari GadgetIn buat HP paling murah dari Oppo dan HP paling murah dari Vivo. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo... Hmm... Ya biasanya kan kalau HP yang kurang oke di skip orang langsung. Lalu kita ngomongin ya. Terny2 Terima kasih.